Indonesia dan Jepang dikabarkan tengah melakukan penjajakan untuk melakukan kerjasama di bidang sepak bola dengan aktor utamanya adalah Takeshi Okada. Indonesia dikabarkan sedang melakukan penjajakan untuk melakukan kerjasama di bidang sepak bola. Melansir akun Twitter at Indo garis bawah jlik, kesempatan kerjasama kali ini dilakukan dengan negeri Sakura, Jepang. Diharapkan pula selepas kerjasama ini berlangsung, Timnas Indonesia arahan Sintayong bisa turut terbantu. Seperti diketahui, tim Garuda kini tengah berlatih untuk bersiap turun dalam Piala Dunia U20 tahun 2023 nanti. Jepang memang dikenal lama sebagai salah satu negara yang cukup maju dalam hal sepak bola. Mereka menanamkan pembinaan usia muda yang dilakukan dengan mengadakan kompetisi berjenjang mulai dari tingkat sekolah dasar. Langkah ini kemudian berlanjut dengan membentuk kompetisi sepak bola yang diberi nama Jelik. Kompetisi ini dimulai pada tahun 1990-an dan diintegrasikan dengan program pembentukan tim nasional Jepang. Hal ini kemudian mampu dipetik buahnya kala negeri Sakura menggelar Piala Asia 1992 dan berbuah gelar perdana. Jepang tercatat kalah 0-1 dari Argentina dan Kroasia, serta 2-1 dari tim asal Amerika Tengah, Jamaika. Saat itu, Samurai Biru ditangani oleh pelatih pribumi, yakni Takeshi Okada. Selain itu, Okada sempat kembali menangani tim nasional Jepang di periode lain, yakni pada tahun 2007-2010. Kala itu, pelatih yang satu ini menggantikan pelatih asal Bosnia dan Herzegovina, Ifika Osim yang terpaksa mundur karena terserang penyakit. Okada kemudian mampu menelurkan beberapa pemain yang dipanggil ke tim nas Jepang, seperti Arsuto Uchida, Shinji Kagawa, Yuto Nagatomo, Keisuke Honda, dan Shinji Okazaki. Keberanian memanggil pemain muda ini membuat tim nas Jepang kemudian bisa tampil pada Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Prestasinya pun cukup bagus dengan mampu lolos ke babak 16 besar, setelah hanya sekali kalah dari tiga pertandingan. Tercatat, Jepang mampu menang tipis 1-0 atas Kamerun, kalah tipis 0-1 dari Belanda, dan menang 3-1 atas Denmark. Saat ini, Takeshi Okada, sosok yang membawa Jepang ke Piala Dunia 2010 ini dikabarkan akan masuk dalam rencana kerja sama pengembangan sepak bola Indonesia. Kabarnya, sang pelatih akan dibantu oleh salah satu pemain asal Jepang yang sudah lama berkarir di Indonesia, yaitu Sohei Matsunaga. Eks pemain Persib Bandung ini kabarnya akan membawa Okada untuk bertemu dengan klub Indonesia yang tertarik bekerja sama. Terima kasih telah menonton!